Intro Bagaimana jika ada seorang istri yang telah ketahuan selingkuh Kemudian suami marah dan memukul si istri Sebab si istrinya telah ketahuan selingkuh sebanyak dua kali Tetapi setelah ketahuan yang kedua kalinya Si istri sudah berjanji bertobat Seineng waktu ada perubahan baik dari si istri Tetapi suami terkadang suka marah dan diamkan si istri Sebab suami teringat kejadian lalu yang membuat sakit hati Bagaimana ini ustaz? Subhanallah Masya Allah suaminya masih baik kalau dia masih menerima Perselingkuhan ini ada sebabnya Kenapa terjadi perzinaan? Salah satunya pergaulan yang tidak terjaga Si istri ngobrol sama lelaki biasa berdoa sama lelaki yang bukan mahrumnya Si suami membiarkan Dengan catatan, oh enggak lah temannya atau apa Lama-lama kau enggak tahu Allah itu mengatakan Jangan mendekati di sini Semua lorong-lorong menuju zina itu ditutup sama Allah Memandang disuruh tundukkan pandangan Berdoaan dengan yang bukan mahrumnya Enggak boleh Menundukkan suara kepada melemah lembutkan suara Dilarang Pakai parfum keluar rumah wanita Dilarang Karena itu semua mengantarkan kepada perzinaan Ditutup rapat-rapat memang Maka suami ketika melihat suaminya istrinya selingkuh Apa sebenarnya yang dia lakukan? Kok bisa istrinya selingkuh? Mungkin dia yang membiarkan selama ini Hubungan di Facebook Sekarang kan subhanallah Banyak perempuan membolehkan lelaki masuk rumahnya Tapi liat lewat genteng Dengan Facebook itu kan lewat genteng Masya Allah Enggak ada Saya menjaga kehormatan suami saya Enggak ada lelaki masuk rumah saya tanpa izin suami Tapi itu lelaki-laki yang di Facebookmu Yang di Twitter, di medsosu Itu kan masuk Kau berhubungan dengan mereka Dan kadang-kadang itu penyebab perselingkuhan Tapi kalau si suami melihat istrinya bertobat Dan dia menerima dan benar istrinya bertobat Ya Alhamdulillah Kalau sekali-kali dia malah karena ingat Itu wajar sebenarnya Si istri harus sabar Dan si suami harus memperbaiki diri Mudah-mudahan Allah berfirman Bertobatlah kalian kepada dengan taubat nasuha Dan bisa jadi orang yang bertobat lebih baik Daripada orang yang belum berbuat dosa Bisa jadi Wallahu'alam isa Alhamdulillah Terima kasih.